Sudara sejumlah calon kepala daerah dinyatakan positif COVID-19, apakah kondisi mereka cukup siap mengikuti agenda pilkada tahun ini? Lalu apa yang harus diperhatikan agar pelaksanaan pilkada bisa tetap berjalan dengan baik di tengah pandemi yang belum berakhir? Sore ini kita membahasnya bersama dua narasumber yang bergabung secara virtual, ada Ketua DPP PD Perjuangan Sukurnababan dan Epidemolog University Diki Budiman. Selamat sore Pak Sukurs, Pak Diki. Selamat sore Mbak Ketia. Pak Diki, Pak Diki baru tampaknya sudah bergabung, saya coba untuk bergabung dengan Pak Sukurnababan, Pak Sukurnababan sudah bisa mendengar suara saya dengan baik? Belum ya? Baik, baik. Baru bergabung, Pak Diki justru yang bergabung dari Australia, terima kasih. Pak Diki, Anda melihat bagaimana? Karena ada beberapa tahapan yang harus diikuti oleh calon kepala daerah tentu setelah ini akan ada kampanye yang sudah diatur dengan SOP, protokol kesehatan. Apa yang harus diperhatikan dalam masa-masa tentu para calon bakal padat sekali agendanya? Saya melihat rangkaian yang ada saat ini, apa yang tadi ditampilkan kompas, sangat menguatirkan saya ya. Karena melihat sekali dalam situasi di mana positive rate kita ini masih tinggi, ya di atas 10% rata-rata, ada ceremonial-seremonial yang belum disesuaikan dengan kondisi pandemi. Kalau saya melihat, ini tidak ada bedanya dengan situasi ketika tidak ada pandemi. Karena walaupun memakai masker ataupun dengan face shield, jaga jarak itu penting. Itu memakai masker dan face shield itu bukan berarti kita bisa berdekat-dekat. Jadi kalau saya melihat tadi, besar sekali potensi ini menjadi klaster ya. Jadi mohon ini ada semacam evaluasi segera lah untuk segera menyesuaikan mekanisme pilkade ini disesuaikan dengan situasi yang saat ini sedang kritis. Terutama untuk Pulau Jawa ya, terutama sekali ini yang sangat akan berpotensi menjadi klaster dan kalau melihat orang yang begitu banyak, ini bisa jadi ribuan, banyak sekali kasusnya. Dan sekali lagi, kita harus pahami bahwa bukan berarti pilkadanya mungkin harus ditunda, tapi harus ada penyesuaian. Demi untuk kesehatan masyarakat dan sebagai contoh saja, saat ini dunia ini ada sekitar lebih dari 100 kurang lebih pemilihan umum yang tertunda 2020 akibat pandemi. Lebih dari 100. Nah hanya satu negara sejauh ini yang berhasil sukses dengan hasil dan juga aman melaksanakan pemilu, yaitu Korea Selatan. Di bulan April tanggal 15. Saya ke Pak Syukur. Oke, sebelum saya lanjut lagi dengan Pak Diki, Pak Syukur tampaknya sudah bergabung, saya lihat sudah terlihat di layar. Pak Syukur, bagaimana? Bagaimana ada sejumlah calon kepala daerah yang dinyatakan positif? Kita tahu juga KPUD menyaratkan mereka untuk tes kesehatan sebelum melakukan pendaftaran. Mengganggukah rencana persiapan setidaknya konsolidasi? Tentu banyak sekali agenda yang harus dilakukan oleh para bakal calon. Nah tentu seperti yang disampaikan tadi bahwa pengecekan kesehatan khususnya di pandemik yang sekarang ini adalah hal yang sangat mutlak sekali. Tentu bukan hanya melindungi calon tetapi melindungi orang-orang di sekitar. Dan KPUD telah menetapkan hal tersebut dan kita mengapresiasi hal tersebut. Nah apapun itu ya dengan adanya indikasi-indikasi bahwa adanya indikasi kena COVID tentu itu mempengaruhi persiapan. Nah tetapi KPUD telah membuat aturan bahwa nanti di dalam proses kampanye ya itu harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan yaitu jaga jarak, pakai masker, terus menjaga kebersihan, cuci tangan. Nah tentu kumpul rame-rame itu ya sudah tidak bisa ya kita harus menyesuaikan yang disebut dengan new era apa era baru di tengah-tengah pandemi kini. Artinya kan di tengah-tengah pandemi kini kita harus siap-siap hidup bersama dengan virus itu sendiri tanpa kita terkena virus. Dan itu telah ditetapkan protokolnya. Protokolnya seperti yang kami sampaikan tadi ya jaga jarak Pak Budiman tadi sudah menyampaikan. Nah tentu saja jaga jarak itu sangat penting. Ya minimal 2 meter terus kemudian memakai masker dan rajin cuci tangan. Jadi sehingga kesehatan itu sangat penting sekali ya. Kalau misalnya kepala daerah tidak sehat atau siapapun ini. Tidakkan kepala daerah kan tidak akan baik. Itu akan mengganggu segala. Pak Syukur tapi faktanya itu sulit untuk dihindari terjadi kerumunan. Contohnya yang PDIP lah yang paling disorot oleh publik. Papa Paslon atau bakal calon wali kota Surabaya tidak terhindarkan ada arah-arakan. Banyak gambar di media sosial dan juga di televisi-televisi yang menggambarkan itu. Tentu persoalannya kan ya itu yang saya katakan tadi. Menjelaskan ini kepada masyarakat apalagi di negara kita kan masih sangat sulit sekali. Masih melihat bahwa konservasi politik atau pilkada itu adalah pesta rakyat yang ya mereka ingin mendampingi jagoannya ke KPUD. Nah tentu ya sulit juga untuk mengendalikan itu. Tetapi ya mudah-mudahan dengan kita terus-menerus KPUD melakukan pebelajaran sosialisasi bagaimana pentingnya menjaga jarak tersebut. Ya kita berharap jangan sampai lagi menjadi sebuah tempat bertumbuhnya virus yang baru atau kepandemik yang baru nanti di setiap daerah di pilkada. Saya ke Pak Diki. Pak Diki tadi menarik Anda katakan harus ditemukan cara baru karena kita masuk ke adaptasi kebiasaan baru. Itu apa namanya tahapan menjalani tahapan pemilu tidak seperti sebelumnya. Ada yang bilang lewat live streaming saja tapi seperti Pak Syukur bilang sepertinya ini adalah pesta rakyat. Rakyat masih berpikir bahwa seharus datang seharus menunjukkan dukungan kepada calon yang bakal saya dukung begitu di pilkada. Anda melihatnya seperti apa? Ya memang betul ya. Ini memang satu hal yang kompleks ya. Itulah yang kenapa saya merujuk tadi ada Korea Selatan dimana dia memang meniadakan semua yang menunggu sifatnya apalagi penggalangan masa. Tentu ini hanya contoh dimana negaranya memang relatif lebih maju. Tapi yang saya tekankan adalah mereka melakukan pilkada langsung pemilihan langsung tidak lewat pos ataupun secara virtual itu jadi orang nyoblos itu karena pada saat dilakukan pilkada itu pemilih itu positif atau kondisi pandeminya sudah relatif terkendari. Di bawah 3% positif ratenya. Saat ini 1% Korea. Artinya negara-negara contohnya Selandia Baru dengan kasus yang baru ada kasus baru 24 dia menunda. Saya tidak bukan menyarankan menunda tapi dengan melihat apa yang kita lihat di layar saat ini ini sangat berbahaya. Dan sekali lagi saya setuju tadi Pak Syukur mengatakan ini kan calon-calon pemimpin ya. Calon-calon pemimpin daerah artinya orang-orang yang sangat penting dan potensial. Jadi jangan sampai aktivitas ini malah menyempatkan orang-orang yang potensial ini dalam satu kondisi yang berbahaya. Dan kalau seperti ini jelas itu mereka dalam posisi yang rawan dan berbahaya. Apalagi orang-orang ini umumnya kan usianya lebih dari 40 kalau saya melihat secara rata ya artinya secara faktor risiko umumnya ini dalam kondisi yang bukan tidak berisiko tinggi. Orang yang termasuk kelompok rawan artinya sekali lagi harus ada semacam strategi yang di tentu ini lebih dari KPUD-nya atau KPU-nya bagaimana acara-acara yang sifatnya seperti ini dikurangi jumlahnya gitu. Jadi seperti kalau misalnya aktivitas katakanlah transportasi atau bioskop kan kapasitasnya dikurangi menjadi 50% atau 25%. Setuju memang ada aspek yang nggak bisa kita tinggalkan namun mau tidak mau ini demi keselamatan kesehatan semua proporsi atau kapasitasnya dikurangi. Oke Pak Sukur tadi ada poin bagus dari Pak Diki yang soal ini justru membahayakan para bakal calon yang baru mendaftar ada agenda yang panjang yang harus dilalui untuk menuju plikada Desember mendatang. Setidaknya dari para bakal calon kepala daerah dari PDP sendiri mempersiapkan diri untuk tidak terpapar COVID-19 di tengah pandemi ini seperti apa? Kita sudah mulai melakukan sosialisasi kepada calon-calon kepala daerah kita ya agar pada saat mereka melakukan sosialisasi tentang visi misi mereka tentang apa yang harus dilakukan. Nah tentu saja kan harus dikenalkan kepada rakyat jaga rakyat yang memilih dia untuk tetap mengikuti prosedural SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu yang tiga poin tadi. Nah tetap menjaga jarak berkomunikasi tidak perlu melakukan apa pengumpulan masa yang sangat besar sekali ya terus kemudian ya semua yang ada berkumpul itu yang memakai masker. Nah itu sebenarnya kalau itu tetap kita jaga saya yakin bahwa tidak terjadi masalah. Nah tetapi bagaimana melakukan sosialisasi-sosialisasi ini khususnya di 270 pilkade yang ada di Indonesia SOP itu harus sangat ketat sekali dilakukan oleh KPUD ya misalnya ditetapkan beberapa orang yang bisa berkumpul dengan jarak berapa. Dan ada ya kan ada bawas lho ada pengawas kan ada panwas jadi ya itu salah satu harus apa namanya benar-benar dijaga. Kita ini kan harus menjaga rakyat dan menjaga calon. Nah jadi bukan hanya mungkin sentuhan-sentuhan talaman dan macam-macam ya itu mungkin ya perlu kita rubah. Itu yang selalu kami sampaikan bahwa di situasi sekarang ini ya kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Saya pikir juga di Australia seperti itu ya Pak Putiman ya kita harus berdampingan ya sampai vaksinnya ketemu. Nah cara berdampingannya adalah dengan protokol yang tiga poin yang selalu kita sosialisasikan. Saya berharap dan melalui media-media kita ini saya mau menyampaikan kepada seluruh siapapun yang mendengarkan kita. Kepada calon dan rakyat di mana pilkade yang terjadi ya jangan berkumpul rapat, jangan berkumpul tanpa jarak, jangan berkumpul tanpa masker. Ya kalau bisa di setiap pertemuan itu harus ada air mengalir atau air cuci tangan jadi sehingga pada saat bersentuhan itu atau memegang apapun ya. Jadi sehingga semuanya sehat. Jadi jangan kita hanya sosialisasi kesehatan kita tinggalkan ya pada saat nanti ada masalah 1, 2, 3 hari kemudian ada masalah kan kita semua yang susah. Calon juga susah, rakyat kita juga susah. Nah bagaimana kita memiliki komitmen. Calon memiliki komitmen, rakyat kita juga memiliki komitmen. Dan pelaksana pilkada juga memiliki komitmen untuk sama-sama memahami bahwa kesehatan itu di situasi seperti sekarang ini adalah hal yang paling penting. Tampaknya karena pilkada lah untuk memilih pemimpin di setiap daerah, ujian kemimpinannya akan terlihat dari bagaimana bisa meminta para relawan, para pendukung untuk tetap menaati protokol kesehatan dalam tahapan pilkada nanti. Terima kasih Pak Sukurnababan. Baru Mbak Kristian, harus ada terobosan baru yang ditemukan bagaimana bisa berkonek terhadap calon pemilih, para calon kepala. Tanpa harus bertatap buka ya. Ya. Terima kasih Pak Sukurnababan, Ketua DPPPD Perjuangan dan Pak Diki Budiman, EPD Umoloh dari Griffith University sudah bergaum bersama kami di Kompas Petang.